Two perfect eggs this time, no? Mon ami encore I blame the chicken Eggs of different sizes, it's not you mon ami Three religions bent on riots If you're going to perform one of your miracles, the time is now Have the eggs Hello everybody in the world Apa kabar? Masih rutin settingan sama Doi, tapi balesnya dua hari sekali Oh yeah, sudah pasti dong menemani hari-harimu yang kelam Ya, kali ini ada dengan film yang berjudul Murder on the Orient Express Berkisah seorang detektif yang sangat hebat dapat memprediksi apa yang terjadi Sesuatu ketika, atas ketidaksengajaan Dia dihadapkan dengan suatu kasus yang membuatnya sulit memprediksinya Oke, dan film ini diperankan oleh sang legenda Johnny Depp Kenneth Branagh Dan Michelle Pivivir Saya nggak tahu bahasanya gimana, sulit memang Oke lah, tanpa bahasa basi akan saya jelaskan hati-hati Tanpa bercanda agar kalian paham Jujur, ini film akan ada pusing Oke, langsung saja ke filmnya Let's go! Penikmat film Film dimulai di Israel, tepatnya di tembok ratapan Yerusalem Pada tahun 1934 Di sana ada detektif hebat bernama Hercules Pirate Ditunjukkan oleh inspektur polisi untuk memecahkan kasus pencurian relik berharga beberapa hari yang lalu Inspektur polisi tersebut telah menetapkan tiga calon tersangka Yaitu pendeta, rabi, dan seorang imam Diketahui bahwa relik tersebut telah hilang saat tiga pemimpin itu selesai mengadakan rapat Diawasi oleh kepala inspektur Di mana relik itu disimpan di sebuah gereja Polisi pun tidak menemukan bukti apapun dari tiga pemimpin agama tersebut Tapi Pirate menemukan satu bukti yang dimana terdapat retak kecil di dinding lukisan di bawah relik Retakan kecil itu dikarenakan didaki dengan kasar oleh sepatu bot Setelah itu Pirate pun menancapkan tokatnya di dinding tersebut Lalu mengatakan siapa yang mendapatkan keuntungan dari relik berharga tersebut Ketiga orang suci ini hidup dengan kesederhanaan mereka Sepatu mereka bahkan sudah usang dan tipis Lalu Pirate menyuruh penjaga untuk menjaga di bagian gerbang Dan kemudian Pirate pun melanjutkan perkataannya Jadi yang dapat mendapatkan keuntungan dari relik itu adalah Ya siapa lagi sang kepala inspektur kepolisian tersebut Dengan motif bahwa inspektur tersebut tak mau kehilangan upah besar Ketika mendapat kabar bahwa kota tersebut akan meniadakan kepolisian Dengan sepatu bot yang cocok dengan retakan dinding gereja Inspektur itu pun mengelak bahwa bukanlah dirinya yang mencuri Lalu tiba-tiba rekan polisinya membawakan tas yang ternyata berisi relik tersebut Relik tersebut didapatkan di kantor inspektur itu Karena telah tertangkap basah Inspektur itu berlari ke arah gerbang selatan Seketika berhenti karena sudah ada yang menjaga di sana Ia pun lalu berputah arah Dan terjatuh karena tongkat Pirate yang telah diletakkan sejak awal Gila gak tuh Kita dapat mengetahui bahwa analisa dan prediksi Pirate Dapat menebak apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan Lalu saat kasus yang ditanganinya selesai Pirate pun pergi ke Istanbul, Turkey Di sana dia pergi untuk berlibur Setelah sampai di sana Pirate mengunjungi restoran roti yang ada di sana Di saat itu pun Pirate bertemu dengan kawannya Saat di kepolisian yang bernama Boj Oke kita panggil aja Boj Karena susah kalau pakai Boj Boj sendiri adalah seorang direktur ke ekspedisi yang bernama Orient Express Tepat jam 7 malam ia akan menaiki kereta mahal milik pamatnya Tak lama berserang seorang dari Dubis Inggris menemui Pirate Tanpa mengetahui isi surat tersebut Pirate dapat mengetahui kasus apa yang akan diberikan kepadanya Dia pun mengatakan kepada Boj Jika dia akan menumpang kereta bersama Boj Untuk menyelesaikan kasus tersebut Pirate pun harus berbagi ruangan Karena kabin kereta sudah penuh terpesan Dan kereta pun berangkat Di suatu kabin terlihat seseorang yang bernama Edward Ratchet Ini komuknya Terlihat seperti dia mendapatkan surat ancaman dari seseorang Setelah itu ia bertemu dengan wanita parubaya yang bernama Coraline Herbert Dan sepertinya Hubbard mulai menggodanya Dan Hubbard mengatakan kekecewaan terhadap Ratchet Ratchet seperti pria hidung belang Yang dapat membawa apapun sesuai keinginannya Mendengar itu Ratchet pun kembali ke kabinnya dengan wajah yang Dan ternyata Poirot mendengarkan percakapan mereka Dan Poirot pun mengatakan jika Hubbard memiliki intuisi yang kuat Dan setelah perbincangan yang sebentar itu Poirot masuk kembali Keesokan paginya Poirot bertemu dengan Bog Untuk berbincang di kafe kereta Di sana Poirot melihat wanita tua yang bernama Dragomirov Diketahui wanita itu adalah seorang bangsawan Kereta pun melaju di tengah dinginnya salju Hingga kafe pun menjadi sepi Tinggal hanya ada Poirot dan Ratchet di sana Ratchet pun berpindah menuju meja Poirot Ratchet mengetahui siapa Poirot Detektif yang terkenal di dunia Ratchet adalah seorang pengusaha baru di bidang seni Ratchet mengatakan akibat sering terjadinya kepalsuan produk yang dijualnya Dia pun mendapatkan surat ancaman dari gangster produk palsu darinya Dikarenakan hal itu dia menawarkan pekerjaan kepada Poirot untuk menjaganya sampai ketujuan Namun Poirot menolaknya dikarenakan ia adalah detektif yang melindungi kebenaran bukan kejahatan Poirot pun berkata jika Ratchet harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan itu Hari pun berkanti malam Poirot sedang memandangi foto kekasihnya saat itu Tiba-tiba dia terus merasakan getaran kereta di dinginnya salju Kondektor yang berjaga di kabin itu mendengar suara dari kabin Ratchet Dan ia pun mengetuk kabin tersebut Saat diketuk terdengar suara dari kabin Ratchet Suara itu mengatakan bahwa dia tidak apa-apa Kondektor pun kembali untuk berjaga Ya dari sini sudah kelihatan ada keanehan pada Ratchet tersebut ya Setelah jam menunjukkan jam 12 lebih 30 menit malam Poirot pun segera mematikan lampunya dan bergegas untuk tidur Namun dia dibangunkan kembali oleh suara telepon dari kabin Nyonya Hubbard Kondektor pun masuk ke kabin Nyonya Hubbard Bukan itu saja dia pun dikejutkan oleh orang yang memakai kimono merah saat itu Tak lama berselang secara tiba-tiba longsoran salju datang dari atas bukit Yang mengakibatkan perjalanan sampai ke stasiun breakernya sedikit terhambat Bok menjelaskan pada penumpang Ia tidak bisa kemana-mana hingga stasiun berikutnya menyadari Jika kereta ini tidak tiba sesuai jadwal dan mereka akan mengirimkan bantuan Tetapi tetap saja para penumpang merasa kesal Karena mereka terlambat oleh jadwal yang telah mereka rencanakan Di sisi lain seorang pelayan yang bernama Masterman mengantarkan makanan pada Rajat Di situ juga ada Poirot yang akan keluar Poirot pun mencoba membantu Masterman untuk membuka pintu Rajat Karena tidak ada jawaban Poirot pun mencoba membuka pintu menggunakan tongkat Poirot pun berhasil membuka pintu tersebut Dan mereka menemukan Rajat dengan keadaan yang tak bernyawa Kondisi Rajat dipenuhi dengan luka tusukan di badannya Tusukan itu dengan kedalaman yang bervariasi dimungkinkan bahwa pembunuh itu Membunuh Rajat dengan mata tertutup Lalu sang dokter pun berkata bahwa ia meninggal sekitar jam 12 sampai jam 5 pagi Oh iya ngomong-ngomong dokter itu bernama Arp Hunot Ini wajahnya Oke lanjut Kondiktor pun menyangkal bahwa pada saat jam itu ia masih berjaga Dan tidak ada siapapun di kabin Rajat Karena hanya Bog yang tidak di lorong tersebut Maka Bog pun tidak menjadi orang yang dicurigai oleh Poirot Orang yang pertama ditemui mereka adalah McQueen Ia sendiri bekerja untuk Rajat sebagai sekretaris Ia bekerja untuk Rajat hampir setahun terakhir Diketahui ialah yang mengatur semua kebutuhan Rajat McQueen juga mengatakan bahwa Rajat adalah orang yang buruk Dalam berdagang Rajat pun orang yang kasar Suka menghina dan menuntut seperti menjadi penjahat McQueen pun mengatakan bertemu Rajat setelah berkumpul saat malam Setelah berbincang masalah pekerjaan Dan McQueen menyatakan bahwa Rajat juga memiliki banyak musuh Ia menunjukkan surat-surat ancaman dari tasnya Bahkan McQueen menuntut Mark Quest adalah pelaku dikarenakan rasnya Poirot dan Bog pun kembali ke kabin Rajat di mana Rajat terbunuh Total tusukan yang diterima Rajat adalah 12 tusukan Setiap tusukan memiliki pola yang berbeda Ada tusukan yang lemah dan ada tusukan yang keras Mereka juga mendapati jam tangan Rajat yang mati pukul 1.15 Mereka pun menemukan obat tidur barbital Yang membuat Rajat tak bisa melawan saat diserang Mereka juga menemukan sapu tangan di lantai yang bertuliskan huruf H Petunjuk yang murni adalah secari kertas yang telah dibakar di atas meja Tak lama kemudian bantuan pun datang Disitu Poirot pun mencoba membaca tulisan yang sudah dibakar itu Dengan menggunakan perita api Kertas itu pun dibakar kembali Dan memunculkan suatu tulisan yang berbunyi darah di darahmu Dan kau akan mati Come with me book Let us fill in the gaps Terima kasih telah menonton!